Sering kita sampaikan bahwa tidak ada jenis tanaman padi baik itu galur maupun varitas yang unggul di semua lahan tapi yang ada adalah yang unggul spesifik lokasi padi tersebut di mana padi itu tertanam kenapa seperti itu? karena satu hal yang harus difahami setiap lingkungan di mana padi itu kita budidayakan itu punya karakter, ciri, kondisi baik kondisi lingkungan matinya mulai dari alam, iklim, cuaca, unsur hara, kesuburan, kemiringan, dataran maupun kondisi petaninya atau yang bagian garam kita yang petani selamat menikmati nah jalan ini ini apa ciri-ciri ini? satu imu sulaman guys tetap kita tanam ini kemarin jagungnya selesai panen kita pakai lagi untuk nanam satu imu tumpang sari dengan silombok cabai rawit nah ya loh sudah besar-besar nah ini IF17 ini kemarin ada yang tidak sedikit rata karena memang yang tabela lebih dulu itu dia lebih dulu ya ada yang tersulaman kan kita agak nunggu agak lama terus nanti saya lihatkan kalau yang ini airnya bisa langsung loss apa namanya mengalir gitu ya tapi nanti ada satu lahan itu yang tempatnya air itu malah bagus tapi ya agak tinggi bagusnya karena memang kemarin tidak mengalami sedikit kondisi cekaman lingkungan ya karena kondisi lingkungan atau lahan nah tuh ini adalah IF17 yang kondisinya banyak air ini kalau yang ini sulaman yuk kita jalan lagi ini juga sama IF17 ya nah ini IF17 nah kalau yang ini adalah Padi Ampibi IPB 9G ini juga nanti akan kita review satu-satu sebenarnya sudah sering jadi saya rasa enggak enggak usah terlalu detail ya terkait padi Ampibi ini ini juga daun benderanya tegak tapi bagian bawahnya nanti melambai nah ini adalah Ampibi oke kalau yang ini sebelah sini ini adalah padi IPB 9G yang punya karakter Ampibi ini kalau di petani kita itu sering disebut sebagai padi Ampibi sudah merunduk semua dan rata nah ini agak luas dengan bisa amati teman-teman bisa amati kondisi tanaman ya kalau bulunya memang lebih besar dari IF17 yang disana tadi tapi yang ini ini juga daun benderanya tegak tapi dia ketahanan keringnya lebih bagus karena memang dia padi untuk lahan basah kering ya saya kira untuk Ampibi ini sudah banyak di video-video saya sebelumnya jadi saya tidak perlu untuk apa review ulang ya tidak perlu untuk mengulang-ulang penjelasan nanti bisa teman-teman cari di video-video saya yang bagian bawah itu tidak banyak kita bahas baik saya milik saya pribadi maupun milik teman-teman yang ada di anggota kita oke kalau yang di belakang saya ini ini adalah adik galur SR ya yang dulu sempat viral itu yang dikenal dengan Sri Republik ini yang masih varian 1 ya di umurnya sebenarnya harusnya lebih cepat ya karena kemarin kita tanamnya juga hampir sama dengan padi yang ya 17 karena masih satu baris satu petaan baris nah sekalang sekilas padi SR ini ya seperti ini nah ini adalah padi SR yang juga sudah mulai pengisian gulir ya agak tinggi juga ini hampir 100 ya karena memang sebenarnya karakternya saya yakin kalau SR dengan umur yang genjah itu harusnya dia tahan yang kurang air lahannya nah kebetulan kalau yang lahan ini ini yang bersebelah dengan IF 17 itu lahan yang airnya selalu banyak terkenal nah jadinya seperti ini ini dan bedanya juga tidak terlalu tinggi lebih tinggi nah kalau disini kelihatan perbedaan ya IF 17 SR ya sama-sama merunduknya nah nah ini ya nanti kita review khusus lah kalau SR ya ya mulai dari batang kemudian ke tinggi tanaman kayak sekilas saja yang mudah-mudah dimengerti oleh teman-teman petani kita nah ini ampibi aduh aduh ini kena jamur nah kalau yang ini adalah mentik susu ini varitas lokal yang nanti akan kita makan sendiri nah ya ini biasanya nanti kita pakai untuk padi sehat memang tidak kita ini cuma dari rasa dan kunele itu mentik susu ini eh apa namanya enak ya walaupun memang usianya lebih dalam bila dibandingkan dengan SR ampibi atau eh ya 17 tadi ya ya nah kalau ini adalah yang mentik susu ya sudah mulai keluar ya padilokar memang kita tidak mengejar potensi ditonase kalau yang padil ini karena hanya kita khususkan untuk makanan atau konsumsi riba di keluarga ini kalau dibandingkan dengan yang lain ya dalam ini rata-rata beli tetang dan juga sudah yang dulu-dulu sudah mulai panen nah ini yang IF sekilas kemarin ada serangan belas kayaknya ini jamur yang pun upas tapi untuk padi kita Alhamdulillah ini tidak tersentuh sama sekali daunnya oleh pilkuralia grise atau belas ini embun upas nah itu ya baik teman-teman itu sekilas eh masalah review atau kita lihat jalan-jalan eh lihat gelahan ya terkait padi kita ya padi beberapa uji daya hasil untuk ibaritas dan kalur yang kita lakukan di daerah Sitomol ya nah itu nah ini itu Sitomolnya sana itu Dusun Sembung ya ini untuk eh kita jalan-jalan melihat beberapa uji kalur yang ditanyakan teman-teman saya kira cukup nanti pada waktu akan panen satu mingguan lah kita usahakan nanti kita lihat lagi dan kita dokumentasikan supaya bisa memberi referensi ke teman-teman ya itu jadi tujuan kita berbagi informasi seperti ini adalah supaya nanti teman-teman punya referensi punya gambaran eh tanaman padi apa yang nanti seharusnya dibudidayakan di lahan teman-teman sendiri ya masing-masing sering kita sampaikan bahwa tidak ada jenis tanaman padi baik itu galur maupun varitas yang unggul di semua lahan tapi yang ada adalah yang unggul spesifik lokasi padi tersebut dimana padi itu tertanam kenapa seperti itu karena satu hal yang harus difahami setiap lingkungan dimana padi itu kita budidayakan itu eh punya karakter ciri kondisi kondisi baik kondisi lingkungan matinya mulai dari alam iklim cuaca insurhara kesuburan kemiringan dataran itu kan maupun kondisi petaninya atau yang bagian garap daya petani itu suka umur genja ada yang umur dalam karena nanti habis tanaman padi dipakai untuk tembakau itu biasanya teman-teman eh petani yang ya lebih suka tanam padi yang punya dalam ya tetapi kalau kondisi di daerah lamohan selatan ini rata-rata karena di sini tuh batu hujan murni ya jadi dia rata-rata ambil pari yang genjah kayak jenis ampibi IF17 ya kemudian SR yang itu kurang lebih antara 80 75 sampai 85 hari karena setelah itu nanti untuk musim kedua ya setelah panen musim kedua biasanya dipakai padi lagi gimana untuk musim kedua ini juga dicari yang lebih pendek nah harapannya kenapa pilih yang lebih pendek karena daerah sini rata-rata tidak ada hujan murni untuk air hanya mengandalkan dari curah hujan musim kedua itu curah hujan belum bisa dipastikan kadang lebih kadang kurang sehingga untuk meminimalkan resiko kegagalan panen biasanya nanti teman-teman petani kita itu lebih suka padi-padi yang genjah mudah di dalam perawatan ringan di dalam pemukan dan tahan terhadap cekaman kekeringan atau cekaman kekurangan air nah itu makanya kita hampir setiap tahun setiap musim itu selalu menguji hasil apa yang kita dapatkan daya hasilnya tadi hasil panen umur dan pengamatan di lahan itu kemudian kita sampaikan ke anggota-anggota komunitas kita pohutan ga pohutan dan juga anggota lewat channel youtube petani agrumah sini supaya informasi ini bisa memberi manfaat ke yang lain oke dari itu kita tersemangat sebagai petani sebagai penyedia pangan ketahanan di dalam negeri semangat untuk tetap ke sawah tetap ke lahan ya dari saya Harry petani agrumah selamakan terakhiri Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Warahmatullah 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 nata-like 98 9 金itan Warahmatullah Ruang Terima kasih.